Misa Sabtu Suci atau Malam Paskah di Gereja Santo Gabriel Nunukan dimulai dengan perarakan lilin masuk ke dalam gereja dan ditempatkan di dekat altar pada Sabtu 16 April malam. Sebelum perayaan Malam Paskah dimulai, lampu gereja dimatikan total sehingga suasana menjadi gelap gulita. Sementara itu, sebuah lilin pasca yang berukuran besar dan berwarna putih mulai dinyalakan dan diberkati oleh pastor atau imam yang memimpin perayaan Misa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Febrianus Felis yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Felis. Baik rekan me dan Tribunas, dapat saya laporkan kembali bahwa Misa Sabtu Suci atau Malam Paskah di Gereja Katolik Santo Gabriel Nunukan dimulai dengan perarakan lilin masuk ke dalam gereja dan ditempatkan di dekat altar pada Sabtu tadi malam. Dan sebelum perayaan Malam Paskah dimulai, lampu gereja dimatikan total sehingga suasana menjadi gelap gulita. Sementara itu, sebuah lilin pasca yang berukuran besar dan berwarna putih mulai dinyalakan dan diberkati oleh pastor yang memimpin perayaan Misa. Dan sebelumnya, dapat saya laporkan juga bahwa perayaan Hari Suci yang dimulai dari Kamis Putih hingga berakhir pada hari Pasca ini di Gereja Katolik Santo Gabriel Nunukan berlangsung dengan pembatasan jumlah umat yang merayakan perayaan Misa. Persesi ada beberapa kali pembatasan yang dilakukan, atau maksud saya perayaan Misa untuk setiap sesi Tri Hari Suci itu dibatasi beberapa kali, dan setiap sesi itu hanya dibatasi 900-an umat. Dibatasi 900 umat, karena sesuai dengan ketentuan pemerintah daerah, umat yang boleh hadir hanya 70% dari kapasitas ruangan atau tempat ibadat. Dan saya lanjutkan kembali, setelah diberkati, lilin tersebut diarak masuk ke dalam gereja, lalu ditempatkan di samping bimbar bacaan. Liliin pasca itu menjadi pusat perhatian ketika seluruh umat dan pastor merayakan upacara cahaya dalam suasana gelap. Liliin tersebut kemudian disulut ke lilinin kecil yang dipegang oleh masing-masing umat yang hadir. Pastor Mario yang mempunyai misah malam pasca di gereja katolik Santo Gabriel Nunukan menjelaskan, di lilin pasca itu menjadi simbol penerangan yang bermakna bahwa Kristus telah bangkit dari kematian. Yesus Kristus yang bangkit dari kematian itu dirayakan pada hari pasca pagi ini di gereja katolik seluruh dunia. Pastor Mario mengatakan kebangkitan Kristus dari alam maut ingin memberikan pesan bahwa bangkitlah menjadi manusia baru. Seperti tema pasca tahun ini yakni bertumbuh dalam iman dan solidaritas, Pastor Mario menginginkan agar umat katolik khususnya di nunukan harus peduli dengan sesama. Ada beberapa makna yang bisa disampaikan dari lilin pasca itu sendiri. Mulai dari api yang bernyala melambangkan Kristus yang adalah terang dunia, kemudian cahaya lilin melambangkan kebangkitan Kristus, kemudian salib pada lilin pasca adalah simbol tertinggi, artinya lambang pengorbanan Yesus sendiri. Kemudian biji dupa pada perayaan lilin pasca, Pastor akan menancapkan lima biji dupa di atas lambang salib yang tertera pada lilin pasca. Dan lilin pasca itu di, maksud saya lima biji dupa itu diakini mewakili lima dupa Yesus, artinya tiga paku yang menusuk tangan dan kakinya, tombak yang menusuk lambung dan duri yang menusuk kepalanya. Kemudian ada lambang alfa dan omega, ada lambang alfa dan omega mengambarkan pribadi Yesus yang merupakan awal dan akhir. Dan ada juga domba, gambar-domba mengambarkan Yesus Kristus sebagai anak domba pasca yang dikorbankan untuk menembus dosa-dosa manusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!